Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemisah Soekan TV senang sekali Rasanya saya Agus Maulana kembali hadir Di bincang hari ini edisi Selasa 20 Oktober 2020 Nah Pemirsa Dolor Sultan Di era digital saat ini Media menjadi sebuah kebutuhan Mungkin hampir dikatakan menjadi kebutuhan primer ya Karena setiap dari bangun tidur hingga tidur lagi Kita arat kaitannya dengan media Baik media masa maupun media sosial Namun untuk apa semakin meningkatnya Interaksi di media juga membuat banyak juga penyalahgunaan Seperti disfungsi dari media itu sendiri menyampaikan informasi secara valid Jadinya banyak juga berkembang soal informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax Nah hoax ini adalah informasi yang disalah fungsikan Yang tujuannya biasanya adalah untuk membuat resah ketegangan dan untuk meneror Nah salah satu untuk mencegah hoax ini adalah dengan meliterasi media Media apapun itu baiknya harus diliterasi Nah kali ini kita akan membahas soal literasi media untuk tangkal hoax Sudah hadir bersama saya Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia atau IMIKI Cabang Banten Tumrohmanuddin Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Sahat Kang Rohman Alhamdulillah Boleh disapat dulu dulur setan dirumah Iya Salam-salam dulu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Sultan TV Yang sudah mengundang dalam acara literasi media tangkal berita hoax Dan mungkin ini momen yang sangat luar biasa Karena lagi-lagi media itu betul kata Bung tadi jelaskan menjadi kebutuhan Kebutuhan kita Hari ini bagaimana kita sebagai generasi milenial Mampu untuk mengedukasikan literasi media itu terhadap masyarakat Dalam arti jangan sampai masyarakat hari ini mengkonsumsi media itu tidak difilter dulu Betul Karena itu sangat berbahaya Kita terakhir ketemu dengan Saya dengan Kang Roh terakhir ketemu kapan ya? Bulan apa ya? Udah lama juga ya? Udah lama juga di Palembang kayaknya yang lebih intens ya Kita berdikusi soal literasi media Nah ini Kang Rohman ini pemirsa selaku ketua Umum Ikatan Mahasiswa Yang Komunikasi Indonesia Cabang Banten Sibuk abang sekarang gak? Ya kalau sekarang mau sibut ngamankan diri sendiri Betul-betul untuk menjauhi dari penyakit itu ya Virus ya Virus Corona Di Imiki sendiri lah Kita jauh sebelum membicarakan literasi media Bagaimana konsepsi dari Imiki ya Terkait visioner soal literasi media Karena saya tahu adalah Imiki konsisten nih Di bidang meliterasi media ini Bagaimana kegiatan? Nah dari teman-teman sendiri khususnya di Imiki Kita bilang Imiki itu adalah ikatan mahasiswa imu komunikasi Indonesia Khususnya di Banten Kalau di Banten ini kan terdiri dari beberapa kampus Ada Imiki, perguruan tinggi UIN Banten Ada Untirta, ada Stikom, ada Sera Kalau di daerah Tangerang ya ada Universitas Muhammadiyah Tangerang Bahkan UIN Jakarta pun masuk ke wilayah Banten Nah salah satu kegiatan mereka adalah Menggerak bagaimana hari ini mereka bisa berkolaborasi Dengan masyarakat untuk mengedukasikan soal literasi media Karena itu sangat penting, literasi media itu sangat penting Sudah menjiwai diri kita Bahkan kita pun hari ini sebagai kaum milenial, kaum muda Kita orang yang bermedia sosial Ketika kita mau tidur sampai bawang tidur tadi Kita pun salah satu orang yang tercandu terhadap media sosial Maka kita hari ini, peran kita hari ini sangat penting Bagaimana kita bisa berperan aktif Melibatkan masyarakat banyak Untuk mempilterisasi literasi media Karena kalau tidak bisa mempilter Itu sangat berbahaya sekali Karena timbulah itu Kalau misalkan kita tidak bisa mempilter Banyak berita-berita bohong Banyak berita-berita bohong lah Kalau misalkan tidak dianalisa Itu akan menjadi berbahaya Sangat berbahaya Berbicara soal literasi media nih Kang Rohman Apa sih literasi media itu boleh dijelaskan? Kalau literasi media gambar umumnya akan lebih melek pada media Melek media dalam arti kita bisa menganalisa Terhadap informasi yang beredar di media sosial Itu gambaran umumnya Imiki juga sudah saya tahu Karena pemisah saya sering juga ikut dengan Imiki ini Konsen di literasi media sampai ke akarnya Sampai langsung bersentuhan masyarakat Boleh diceritakan? Mungkin ada pengalaman menarik soal literasi media Ya kalau di Imiki sendiri ya Karena itu sudah menjadi program teman-teman Bagaimana hari ini literasi media harus bisa menyeluruh Untuk mensosialisasikannya terhadap masyarakat Kita sosialisasi literasi media itu bertahap Ada di kalangan anak-anak muda, milenial Seperti kita mengunjungi sekolah-sekolah SMP, SMK Karena sadar tidak sadar Mereka itu orang yang bermedia juga Maka hari ini bagaimana literasi media itu harus mampu menerobos terhadap di dunia pendidikan Bahkan saya sendiri menyarankan bahwa di sekolah-sekolah Literasi media itu sudah sangat penting untuk disosialisasikan terhadap para siswa Berarti pernah menyarankan untuk menjadi sebuah sub dari kurikulum? Iya saya pernah menyarankan Bahkan saya waktu itu pernah membuat tulisan juga Kalau tidak salah dengan jululnya pentingnya literasi media Respon dari sekolah atau dinas terkait bagaimana? Ya mungkin untuk saat ini ya Untuk sejauh-jauh ini memang responnya itu sangat baik Cuma lagi-lagi kan tetap harus ada kebijakan dari pemerintah Makanya hari ini bukan hanya dari kita saja sebagai kaum milenial Tapi peran untuk sosialisasi literasi media ini Ya kepada semuanya Ya gitu sih Nah tadi juga Kang Roman bicara soal anak-anak muda di sektor pendidikannya Kemudian sempat menyentuh ibu-ibu juga ya? Sempat-sempat Nah berarti ada perbedaan lah ya Ada perbedaan jenis literasi medianya Bagaimana perbedaan antara anak dan ibu-ibu? Biasanya seperti apa materinya? Ya kalau anak-anak kan itu lebih kepada dasar ya Kepih kepada dasar Karena sadar bahwa hari ini Anak-anak yang lebih merajalela mengenai media Kalau tahapan ibu-ibu itu kita lebih kepada Kepih kepada pencerahannya Dalam artian pencerahan itu lebih kepada matangnya gitu kan Kalau misalkan kepada kaum ibu-ibu Karena mau tidak mau ya beda antara anak-anak atau pemuda sama ibu-ibu Dilihat dari tingkat kesulitan pemahamannya Mungkin bisa dikatakan Kalau kita sosialisasi ke anak SMA Lebih cepat mengerti Perbedaannya ya Lebih mana? Lebih sulit mana? Ketimbang ibu-ibu dan anak-anak ataupun remaja? Ya kalau saya sendiri ya Kalau pribadi yang pernah saya alami Berserta teman-teman Lebih sulit terhadap kaum ibu-ibu Kaum orang tua Kalau pengajian kan ibu-ibu lebih asik Kalau pengajian lebih menarik kan ibu-ibu Tapi kalau mengenai literasi media ya Itu lebih enak kita mensosialisasikan terhadap anak-anak muda Kenapa itu ya faktor penyebab? Ya karena Anak muda khususnya siswa ya Yang kita brand desain ke sana Sosialisasi literasi media Mereka cepat untuk menangkap Apa yang kita sampaikan Dan mereka mengerti Karena mereka itu salah satu orang yang bermedia sosial juga Nah itu mungkin Terus mengenai literasi media Media hari ini Kalau kita lihat ya Sudah menjadi kendaraan berpolitik Sudah menjadi bahkan ideologi Dan kepentingan pribadi Itu mengenai media Maka saya rasa hari ini Sangat penting peran milenial Untuk mengedukasikan Khususnya di kalangan masyarakat Agar tidak cepat terhasut Tidak cepat terprovokatori Terhadap berita-berita bohong Tadi Kang Roman sudah membahas Soal media sekarang menjadi alat politik Bahkan menjadi alat individual ya Kebanyakan media untuk saat ini adalah Menjadi alat politik untuk satu orang Biasanya Nah ini perbedaan Antara literasi media Dan media sosial itu bagaimana Kang? Ketika penyampaian kepada para peserta Iya Kalau berbicara media kan Media itu kan banyak ya Bahkan Media itu Ada tiga jenis juga ya Ada media online Ada media cetak ya Terus ada elektronik media Kalau media online Sudah tahu ya Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya Kalau media cetak kan Koran Koran Elektronik TV, radio dan sebagainya Nah itu kan media sangat-sangat banyak Lagi-lagi hari ini Media sekarang Kalau saya analisa ya Lebih menjadi kepentingan pribadi Yang seharusnya media itu harus netral Namun lagi-lagi Bisa saja Media ini menjadi kepentingan pribadi itu netral Dalam arti yang paling terpenting ada isi dari konten tersebut itu Tidak mengandung provokatif Tidak mengandung provokator terhadap masyarakat Nah ini Bicara soal Hoax nih Tadi kan udah tuh Ngebahas soal Media dan literasi Nah Cara meliterasi media ini Taruh lah Saya Mahasiswa Atau anak SMA lah Di range umuran Remaja dan dewasa Cara literasi media ini Seperti apa sih Membedakan Supaya kita terhindar dari hoax Gimana? Kalau informasi yang beredar di media sosial Hoax atau tidaknya ya Yang paling terpenting adalah Kita bisa menganalisa isi dari pesan media tersebut Isinya Kalau yang hoax kan Judulnya Dari judulnya juga kan bisa kita Ini ya Bisa kita Analisa Dari judulnya lebih kepada Provokatif Lebih apa Menjelek-jelekan Apalah gitu kan Dan sumbernya pun Tidak jelas Itu aja Yang sederhananya ya Yang bisa kita amati Nah itu karena hari ini Isi pesan media itu Apalagi sekarang Di grup whatsapp itu ya Kalau ada Apa Iris Apa Langsung disebar Nah itu jangan sampai kita juga Kalau ada berita apapun Jangan sampai langsung disebar Akan tetapi kita harus analisa dulu Apakah berita itu Benar Atau sebuah kebohongan Kalau misalkan kita Ragu-ragu nih Ya seenggaknya kita harus bertanya kepada teman Jadi kalau misalkan berita itu Bohong Lalu kita sebarluaskan Kita juga sudah termasuk Menyebarkan informasi yang bohong Iya Bisa kenal OO IT juga ya Urusan terakhirnya Pidana Nah Ini yang menarik nih Kang Kita sering Benar kata Kang Rohman Kita sering menemukan Kasus-kasus Di grup whatsapp Bahkan grup whatsapp keluarga Ini gak bisa nih kita Masa kita Apa Mengkritik keluarga sendiri Biasanya seperti itu Gimana Kang Cara mengatasinya Misalkan ada orang tua kita nih Nge-share Nih Gus nih Informasi nih Blah-blah-blah Nah kita Padahal kita tahu nih Karena kita sudah meliterasi Ini informasi tidak valid nih Terus bagaimana cara menasehatinya Iya pendekatan individu kan lebih baik ya Dalam arti Untuk keluarga Di grup whatsapp keluarga itu Lebih baik kan mengingatkan Dan itu pun kita jangan menjas Bahwa Bahwa berita itu Misalkan bohong ya Tapi jangan sampai Yang nge-share nya ini Dihantem baku sama kita Dalam arti harus kita ingatkan Oh sumbernya ini tidak valid Dan judulnya ini Mengandung provokatif Dan ini Kalau menurut saya Ini adalah Berita bohong Dan ini yang benar Kalau bisa Kasih solusi juga Jadi Diusahakan ketika kita mengkritik Berikan informasi yang validnya Seperti itu Nah Kalau berbicara sekarang nih Era pandemi Hoax lebih bertebaran Sepakatan tadi Lebih banyak ya Iya Hoax lebih banyak Kemarin juga Pak Presiden Jokowi Kembali saya ingin mengatakan Kemarin Pak Presiden mengatakan Masa aksi ini Yang sekarang nih Omnibus Law Kebanyakan korban dari hoax Gimana komentar Kang Rohman Tapi jangan dijawab dulu Kang Karena kita akan kembali Setelah bariwara berikut ini Dipandu langsung oleh Hosi Tukang Gombal Pake baju warna Ijo hari ini Cerah sekali ya Karena cinta itu buta Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda Serta memberikan tips and trik Soal strategi bisnis Inilah Ngalor Ngidul Hanya di Sultan TV KISAH 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 Terima kasih telah menonton 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 Saya sepakat dengan teman-teman mahasiswa Yang turun aksi Menuntut beberapa poin Mereka menuntut beberapa poin Yang mana itu Tidak sesuai kebijakan Kebijakannya terhadap masyarakat Adapun dari Pemerintah sendiri Menghimbau dan Mahasiswapun mengkaji Tentang poin-poin yang sudah disahkan Oleh Perlemen ya Maka mau tidak mau Karena saya rasa pemerintah juga Intinya itu Mendinginkan Mendinginkan Meredam Agar masyarakat Tidak terbawa Emosi Dan tidak terprovokatori Tapi lagi-lagi itu Hasil kajian Teman-teman mahasiswa juga ya Mau tidak mau Ya saya sepakat juga Sama teman-teman mahasiswa Bagaimana kondisi Kang Rohman nih Selaku Imiki Melihat Fenomena informasi Yang terjadi di media ini Apakah Terjadi sebuah Pergeseran Informasi Seperti terjadi Framing Untuk kepentingan Yang seperti tadi Media saat ini Menjadi alat politik Dan lain-lain Bagaimana Yang sekarang Saya katakan tadi Bahwa media hari ini Sudah menjadi kendaraan politik Menjadi ideologi Pribadi Dan kepentingan dirinya sendiri Kepentingan pribadi Itu lagi-lagi Media itu seharusnya Media sendiri Harus bersikap netral Informasi Dan Apa Pemberitaan Yang mereka publikasi Terhadap masyarakat itu Harus benar-benar netral Jangan sampai Media ini Berpihak Terhadap Apa namanya Sepihak ya Kepada orang-orang yang Lebih menguntungkan Kepentingannya sendiri Seharusnya media itu Harus di tengah-tengah masyarakat Jadi Sebaiknya media itu Ber Apa Apa Ke Berimbangan Jadi terjadi keberimbangan Antara informasi A dan informasi B Harus berlain Tapi pada Kondisi hari ini Bagaimana Pada kondisi hari ini Ini kan Timpang syur ya Media ini Ada yang bilang Ini A Ini B Akhirnya masyarakat juga pada bingung kan Mengenai konten isi media itu Nah Tips dan Saran Dari Kang Rohman Supaya tidak terjadi Kemelut informasi Caranya seperti apa Kira-kira yang Jitu lah Lebih baik seperti ini Seperti ini Boleh dikasih Kalau saya Saya pribadi Menyarankan Tetap Dari kita sendiri Harus benar-benar Menganalisanya Kalau misalkan Media ini Lebih pro ke A misalkan kan Ini lebih pro kepada B Kan kita bisa Menganalisa Dan disitu kita Bisa menseimbangkan Mana nih Yang media Yang benar-benar Menengahi Terhadap Permasalahan-permasalahan Yang ada misalkan ya Nah disitu juga Kita bisa Melihat sendiri Karena Sadar Bahwa Media hari ini Ya lebih Apa ya Lebih Pro terhadap Orang-orang yang Hanya segelintir Iya segelintir Yang memiliki kepentingan Yang seharusnya Media itu Harus berada Di tengah-tengah masyarakat Nah iya Ini materi-materi Hal-hal yang seperti ini Pernah disampaikan Ke peserta Dan kisaran umur berapa Biasanya yang menerima Materi seperti ini Ya kalau Misalkan Kalau materi ini Kisaran mahasiswa Biasanya Teman-teman kajian Mahasiswa sih Ketika kajian ya Di kelas Atau Di ruang terbuka Ini penting juga Untuk dikaji Kalau misalkan Sudah tidak Kajian Atau Ngopi lah Ngobrol pintar ya Itu akan meredap juga ya Maka dibutuhkan Bagaimana hari ini Kajian mengenai Efektivitas Media Atau literasi media Atau konten-konten Isi pesan media Itu sangat penting Apalagi kalangan mahasiswa Karena Mahasiswa punya tanggung jawab Lebih ya Salah satunya Apalagi Hari ini Berita Yang trader di mana-mana Maka kita juga harus Punya peran penting Di situ Nih Kang Jika kita Berbicara media Kan tadi banyak ya Media Mungkin kalau media sosial Masuknya new media ya Iya Nah ini Potensi Hoax Yang bisa terjadi Kata Sebagian orang Mengatakan Media sosial itu Lebih besar Kemungkinan potensi Hoax itu Hadir Di tengah-tengah masyarakat Nah tapi Salah satu tokoh Sorry Salah satu Influencer lah Katakan Mengatakan Pemerintah ini Mempunyai alat yang Paling lengkap Untuk membuat Sebuah hoax Mungkin Kang Rohman juga Pernah mendengar itu Statement dari Kang Roki Gerung Mengatakan seperti itu Gimana komentar selaku Ya kalau media kan ada Kalau media resmi ya Saya yakin kan lah Kalau media resmi Masih Media masa ya Media masa Media yang sudah Resmi juga Dalam arti Yang sering Mempublikasikan Isi pesan media Mereka itu Mencari Mencari berita juga Ya tetap sesuai Dengan kondisi Yang ada di lapang Tapi lagi-lagi Berita hoax Yang banyak Beredar ini kan Lebih banyak Di Facebookan Di Apalagi Di Instagram Itu banyak juga Apalagi di Whatsapp Di Isi pesan Whatsapp Nah disitu Kita harus Bisa berhati-hati Disitu bisa Harus kita sendiri ya Dan masyarakat Pada umumnya Harus bisa Mengoptimalkan Bagaimana Kita bisa Apa Bisa Untuk Memfilter Nah maka disitu Sangat penting Yang namanya Literasi Literasi media Untuk menangkal Berita hoax Karena Jangan Kalau misalkan Orang Sudah Apa Katakanlah Sudah Terlalu Mengkonsumsi Berita hoax Apalagi Kalangan Orang-orang Muda Itu kan Sangat Sangat Dikhawatirkan Karena Berita hoax Ini Kalau kita Lihatkan Sudah Sudah Dari dulu Berita hoax Sudah Dari Sebelum era digital Sudah Berita hoax Jadi kalau Enggak Salah Berita hoax Ini kan Awalnya Dari setan Itu Kalau dikaji Waktu Nabi Adam Waktu Menggoda Nabi Adam Dan Siti Hawa Itu Waktu di surga Itu salah satu Berita hoax Sampai sekarang Berarti jelas Berita hoax Ini Ada dari dulunya Jadi memang Bisa menjadi Common enemy Atau musuh bersama Nah Kita melihat Kedampak nih Kang Rohman Kita Bicara Hoax itu Gini Tapi Kadang ada juga Yang masih Gettle Share Dan lain-lain Biar dikasih tahu Dampak paling besar Dari hoax itu Apa Banyak sekali Dampaknya Bahkan Kita juga Sebenarnya Salah satu Orang Yang Termasuk Kecanduan Berita Hoax Kita juga Salah satu Karena bagaimanapun Sadar Tidak sadar Bahwa kita Orang yang Selalu Bermedia Sosial Kita Orang yang Selalu aktif Katakanlah Aktif di media Sosial Pasti Kita juga Salah satu Korban terhadap Berita hoax Dampaknya Sangat besar Dampaknya Akhirnya bisa Apa namanya Membawa Gaya ingat Gaya ingat Sama Teman-teman Kita Akhirnya Tidak seimbang Tidak sesuai Dengan kenyataan Musuhan Permusuhan Betul Bahkan Pembunuhan Pun bisa Karena adanya Berita-berita Hoax itu Jadi Dampaknya Sangat besar Sekali Maka Khusus terhadap Masyarakat Sebelum Kita Meng-share Berita Atau pesan Di media sosial Setidaknya Kita harus Bisa menganalisa Dulu Apakah Berita itu Benar Atau Berita itu Salah Kalau misalkan Benar Silahkan kita Share Kalau salah Maka kita harus Berikanlah Solusi Terhadap Teman-teman Kita Agar tidak Terjadi Kesalahpahaman Karena Biasanya Kesalahpahaman Itu Ya Bermula Dari Kebohongan Apalagi Media Hari ini Nih Kang Rohman Kita Ketika melakukan Sosialisasi Literasi Media Tentu Tidak bisa Sendiri Imiki Dari Ngomong Sampai A Sampai Z Percuma Kalau tidak Ada yang Mendengar Dan tidak Disupport Karena Menguras Energi Lebih Banyak Sejauh ini Imiki Apakah Pernah Berkolaborasi Dengan Media Apa Sorry Dengan Media Mungkin Ataupun Dengan Dinas Terkait Soal Kepentingan Literasi Media Ini Untuk Literasi Media Ini Dari Imiki Sendiri Pernah Kita Berkolaborasi Literasi Media Dengan KPID Banten Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten Dan 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 Mereka Pun Karena Literasi Media Ini Sudah Menjadi Program Mereka Akhirnya Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Mereka Kita Pun Punya Gagasan Literasi Media Seperti Ini Dan Kebetulan Literasi Media Menjadi Program Mereka Akhirnya Kita Bisa Berbarengan Sama Mereka Terus Sama Humas Polda Banten Juga Pernah ya sama Mas Polda Banten Berkolaborasi Bahwa literasi media itu Sangat penting sekali Apalagi Hock sudah beredar Di masyarakat Hock sudah beredar dimana-mana Sedangkan Pecahnya Bangsa ini salah satunya Karena Diacu oleh berita yang tidak benar Gitu Ini ngomongin soal hoax juga Kemarin sempat viral soal statement Menteri Kominfo Yang mengatakan bahwa Ketika informasi sudah dikatakan hoax Oleh pemerintah Ya hoax Bagaimana komentarnya Ini kan pemerintah sudah menyatakan Bahwa hoax Si demonstran ini hoax Apakah kita harus sepenuhnya mempercayai informasi itu Karena informasi dari pemerintah Ketanya hoax ya hoax Atau bagaimana Atau ada alternatif informasi lain Nah ini kan Berbicaranya Pandangan ide dan gagasan juga ya Dalam arti Pemerintah Punya Pandangan seperti itu Masyarakat punya pandangan seperti ini Hoax dan tidak hoaxnya Itu kan berbicara kajian juga Apalagi ini Bentuknya Dari Kominfo ya Bahkan mengenai undang-undang cipta kerja itu ya Yang apa namanya Lagi-lagi Saya juga pernah baca itu beritanya Ada himbawan juga Bahwa ini adalah hoax ya Tapi tetap di sisi lain Yang saya katakan itu Kajian matang Harus Tetap dikaji Dalam arti Poin-poin yang tidak sesuai ya Yang tidak sesuai dengan kebijakan Apa yang mereka tetapkan itu Ya harus kita Kritisi juga Harus kita beri juga solusinya Nah gitu Maka Kalau Pendapat saya Bagaimana Media sekarang ini Harus Adalah di tengah-tengah masyarakat Nah tanggapan secara pribadi Gang Rohman Soal statement dari Kominfo Ini sekelas Kominfo Mengatakan Kalian Saat itu kondisinya ada mahasiswa kan Di acara Talkshow itu Jika pemerintah sudah mengatakan Hoax Ya hoax Secara Dilihat dari Kajian framing Apakah ada kepentingan politik juga disana Wah jelas sekali Karena saya bilang tadi Bahwa Selain media ya Media Itu menjadi Kendaraan Berpolitik Jelas sekali Terus mengenai statement Kominfo tadi ya Yang Yang bilang bahwa Ini adalah hoax Lagi-lagi kan itu lebih menyudutkan Terhadap pentingan mereka Kayak gitu Kalau kita Menyudutkan Terhadap kepentingan masyarakat Kita pun pasti Mengkaji sedalam-dalamnya Dalam arti Kebijakan itu lebih Apa Lebih Menguntungkan ya Para elit-elit Akhirnya Dampaknya masyarakat lah Nah iya Kita terdampak sekarang Dan kita tidak tahu Informasi yang valid yang mana Nah bagaimana solusi Solusi terakhir untuk Baik dari masyarakat Atau pemerintah Kita tidak tahu Di pegangan di mana Yang benar Ya kalau solusi sih Mungkin kalau Jalur solusi Apalagi ini Berbicaranya Informasi ya Keterbukan informasi Berarti harus Benar-benar Antara media Harus Kalau misalkan itu Informasinya hoax Berarti media itu ya Harus Benar-benar juga Memberitakannya Terhadap masyarakat Luas Bahwa Berita ini Benar atau tidaknya Ini solusinya Dalam artian Bagaimanapun hari ini Kan sudah Dampaknya sudah banyak Ya Dikatakan Dampaknya sudah banyak Berarti kalau Dampaknya sudah banyak Kan ternyata Tanya ada apa Di balik ini semua Maka mau tidak mau Sadar tidak sadar Pemberitaan dan Keterbukan informasi Bagi masyarakat itu Sangat penting Nah Berbicara berarti Kita balik lagi Ke masyarakat yang Paling terdampak ya Karena informasi itu Akhirnya akan Kembali ke masyarakat Serta di informasi Nah Bagaimana kondisi Pemahaman literasi Masyarakat Khususnya di Banten Mungkin Kang Rohman Mengetahui ya Berapa persen Pemahaman masyarakat Kesadarannya Akan literasi media Tapi jangan dijawab dulu Tetap dibincang hari ini Selamat menikmati 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 kisah inspirasi bisnis anak muda, serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Alor Ngidul, hanya di Sultan TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Pemirsa masih dibincang hari ini bersama saya Gus Maulana dan masih dengan Kang Rohman. Nah Kang, tadi saya membahas tentang informasi kan terakhir ini pasti diterima masyarakat ya Kang. Sejauh ini, bagaimana angka kesadaran masyarakat khususnya di Banten lah? Selaku regional yang dipegang oleh Imiki Cabang Banten. Kalau kita melihat angka kesadaran di Banten sendiri, masih kurangnya ya untuk memfilter isi pesan media ini. Masih kurang. Jadi masih belum terlalu menganalisa, belum terlalu berperan ya terhadap filter literasi itu. Makanya tingkat kesadarannya ini, tingkat literasi ini sangatlah kurang. Nah, sangat kurang. Maka sangat disayangkan juga. Ini yang membuat kita bisa menjadi lebih sadar itu apa? Yang paling terpenting kan kita ini selalu mengingatkan ya. Apakah pendidikan mempengaruhi Kang? Salah satunya pendidikan juga mempengaruhi untuk mengingatkan, mensosialisasikan ya, bagaimana pemerintah juga bisa mengedukasikan terhadap masyarakat. Jadi bukan hanya kalangan mahasiswa saja, pemerintah, terus kementerian informasi ya, terus KPID juga yang berperan terhadap literasi media ini. Itu harus benar-benar terjun langsung ke masyarakat, melihat, memantau bagaimana kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap literasi media ini. Nah, kalau soal kondisi angka lahirnya berita hoax, baik di media atau media sosial, di Banten bagaimana sejauh ini? Pantauan dari kawan-kawan ini, Miki? Apakah masih tinggi? Jelas, di Banten juga masih tinggi ya, untuk terlalu percaya terhadap berita-berita hoax. Maka penting sekali, apalagi ya sekarang kan apapun itu ada di media sosial ya, maka mau tidak mau, media sosial ini akan menjadi kendaraan juga untuk penyebarnya informasi berita hoax. Maka media online inilah yang sangat berbahaya, kalau tidak di edukasi, kalau tidak kita analisa dengan baik. Makanya bagaimana masyarakat khususnya di Banten ini bisa mempilterisasi isi pesan media, isi konten media. Jangan sampai kalau misalkan ada berita, jangan terburu-buru terpengaruhi, harus dianalisa dulu, apakah ini benar atau ini salah. Karena kalau misalkan besar, dan berita itu tidak benar, dan itu akan menjadi persoalan yang sangat besar ya, khususnya di Provinsi Banten. Bahkan itu akan bisa memecah belah. Nah maka masyarakat Provinsi Banten, dari kaum bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh dan kita sebagai generasi-generasi milenial harus bisa menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya positif terhadap masyarakat, khususnya di Provinsi Banten. Agar mereka ikut terlibat aktif juga untuk mengedukasikan. Eh ternyata penting juga mengenai literasi media hari ini. Eh penting juga mengenai kondisi-kondisi isi pesan yang kalau misalkan pesan itu buruk, dampaknya sangat bahaya juga. Ini ada pertanyaan dari Kang Sohenra. Bagaimana caranya menganalisis media yang benar? Ini kan tadi sudah jelaskan beberapa, mungkin bisa dijelaskan kembali. Bagaimana menurut Kang Sohenra ini, gimana sih caranya membedakan media yang benar dan itu salah? Kalau membedakan ya, menganalisis isi pesan media yang benar atau salah itu, yang paling terpenting yang pertama itu isi judulnya juga ya. Judulnya kalau misalkan judulnya provokatif, lebih apa namanya, memecah, itu jelas lah. Terus yang kedua sumbernya. Sumbernya misalkan lebih satu orang, Terus dalam arti sumbernya itu lebih menyerang kepada siapa gitu kan, lebih menyerang lah. Itu berita-berita yang kurang inilah, kurang baik. Atau katakanlah berita bohong. Jadi tetap sumber juga harus jelas. Kalau misalkan sumbernya ini, faktanya seperti ini kan, permasalahannya seperti ini, dan seluruh solusinya seperti ini. Kadang-kadang itulah berita yang benar. Tapi kalau misalkan berita itu lebih menjelek-jelekan, wah jelek-jelekan aja. Atau bisa jadi, orang itu untuk share berita bohong itu kan, dia mengambil, mengambil dari potongan-potongan dari media resmi, kemudian dia desain dengan aplikasi editing dan lain-lain. Kang Rohman ini sudah komitmen, sudah berapa tahun Kang Prati melakukan literasi media ini? Saya sama teman-teman ya, saya sama teman-teman, sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya, konsen di bidang literasi media. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa sih harapannya dari kegiatan-kegiatan literasi media itu? Nah, literasi media kan ini panggilan jiwa ya, panggilan jiwa kita. Karena melihat angka di Banten ini sangat minim, terhadap literasi media, terhadap membaca, terhadap informasi dan sebagainya. Maka harapan saya, khususnya di Banten ini, mampu dan berperan terhadap media-media yang hari ini bertebaran di mana-mana. Dalam arti mampu berperan itu, berperan untuk mensosialisasikan, berperan untuk mengedukasikan, berperan untuk mengingatkan juga. Kalau misalkan berita itu berita bohong, maka gimana caranya, harus terus saling mengingatkan. Kalau misalkan kita tidak tahu, terhadap berita isi pesan, berita itu bohong atau salah, maka kita terlebih dahulu bertanya lah, sebelum kita men-share informasi tersebut. Baik, terima kasih Kang Rohman, sudah hadir di Sultan TV. Tapi sebelum itu, boleh disampaikan kelas statementnya kepada pemirsa Sultan? Boleh. Untuk kaum muda, masyarakat, khususnya di Provinsi Banten, kita saling bahu-membahu untuk lebih terlibat dalam literasi media. harus menganalisa, membaca, dan, apa namanya, meningatkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam kita sendiri. Karena, itu sangat penting ya, karena kemajuan Provinsi Banten khususnya, itu kan salah satunya adalah, karena idenya ya, karena idenya masyarakat juga. Jadi, bukan hanya pemerintah, tapi idenya masyarakat juga, terutama kaum-kaum milenial seperti teman-teman. Itu sih. Oke, siap Kang. Terima kasih Kang Rohman, sudah berkenan hadir di Bincang Hari ini, di hari Selasa ini. Semoga, sukses terus kegiatan literasi medianya. Jangan berhenti untuk bergerak, menyuarakan soal pentingnya literasi media. Nah, itu pemirsa Bincang Hari ini edisi Selasa, 20 Oktober 2020 acara ini. bisa disaksikan di web streaming www.sultantv.co dan di fanspage Facebook serta di YouTube channel sultantv.co Dan jangan lupa juga untuk memfollow semua media sosial sultantv.co seperti Instagram dan Twitter untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate soal nasional dan juga Banten. Terima kasih. Saya Gus Maulana, undur diri dan Kang Rohman juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa hidungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyuntuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian, jangan lupa cek suhu pakai termogon. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol link, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktifitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat, bukanya pakai siku. Kemudian, saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja, sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang, pastikan guys, dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitu pun saat kamu sedang meeting, jangan lupa, jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga, tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur, seperti microwave, handling kulkas, meja makan, botol-botol, popornya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribut banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.